Halo mom semuanya, saya Florencia Irena, pekerjaan saya ini ibu rumah tangga, ini saya ngasuk anak saya, terus saya tinggal di Jakarta Saya tahu natural poultry itu pertamanya rekomendasi dari teman saya, dari Ibu Novi Terus dia ngomong kalau natural poultry itu ayamnya beda, dan akhirnya saya coba untuk nyicipin dulu awannya Kayak biasa lah, kalau kita kan kadang suka galau ya, dikasih rekomendasi masih kurang percaya Tapi akhirnya saya pikir coba dulu lah satu untuk saya makan sendiri, dan kebetulan ini anak saya juga anak pertama Biasanya kita pastikan buat anak, apalagi anak pertama maunya yang terbaik lah, kasih yang the best Kalau bisa jangan sampai ada bahan kimianya, dan akhirnya saya mulai cari tahu nih natural poultry ini sebenarnya apa sih gitu Saya baca dari Instagramnya, dan ternyata bukan cuma satu orang yang pakai ayam ini Ada beberapa teman saya juga rekomen natural poultry Akhirnya saya tanya-tanya, saya baca informasinya segala macem, dan saya beranikan diri buat coba satu ekor Waktu saya coba ini, pertamanya saya pikir, ah pas datang kayaknya sama aja nih ayamnya, nggak ada bedanya Tapi waktu saya coba bikin kaldu, saya masak, dari baunya saya cium gitu Kok baunya beda ya sama kayak ayam yang biasa saya beli di pasar, padahal ayam yang saya beli di pasar itu dipotong di depan mata saya dan emang keliatannya fresh gitu Tapi dicium baunya kok beda, nggak ada bau Terus waktu pas udah matem pun ayamnya nggak kasar, ayamnya lembut, dimakan sama anak saya pun enak gitu Jadi akhirnya semenjak satu kali saya coba sampai berikutnya, saya jadi tertarik dan terus beli terus tangganan dirinya tiap kali mau beli ayam Biasanya saya belinya itu delivery, kadang kan saya ibu rumah tangga, repot kalo misalnya keluar-keluar, mesti beli ke pasar, segala macem Sebenernya ini juga sangat memudahkan lah buat saya Jadi kalo saya mau beli, saya tinggal pesen lewat WhatsApp, nanti dianterin, saya tinggal bayar, tinggal transfer kayak gitu Dan ini sebenernya enak lah, jadi mereka pun secara packaging juga keliatan kalo packagingnya tuh kayak proper banget gitu Jadi nggak asal bungkus, dia bener-bener di seal sampe rapet, dikasih es batu dan datangnya pun fresh banget Kita bisa request mau potong berapa potongan, mau dibuang apanya, mau dibersihin bagian mananya Dan saya ngerasa servisnya pun juga oke banget disini Biasanya sih karena saya kan kebanyakan masakin untuk anak, dan kebetulan karena anak saya empasi, jadi saya masak ini sekaligus untuk satu keluarga lah Jadi biar nggak ribet, saya kebanyakan belinya itu ayam kampung, biasanya dimasak untuk sup, untuk tumis-tumis, dibikin kaldunya itu juga udah enak banget Tapi saya juga pernah cobain sayapnya, ternyata sayapnya itu yang udah dibumbuin pun juga ternyata enak Nggak kayak sayap yang biasa saya beli di pasar, rasanya emang beda banget lah natural poultry ini Jadi kalo kita sebagai ibu-ibu nih pasti kita mau yang terbaik buat anak Jangan sampe anak kita ini ya yang penting asal makan lah, yang penting keliatannya bersih, keliatannya sehat Tapi ternyata kita nggak tau kalo yang ada di dalam kandungannya itu apa Saya pribadi kayak saya ngajak gitu untuk mam semua biar kita sama-sama kita cari yang terbaik buat anak kita Supaya dari kecil asupan mereka pun juga yang terbaik dan bergizi Makanan yang saat itu sangat mempengaruhi gizi dan perkembangan anak Jadi saya rekomen banget, ayo kita beli natural poultry